Jawaban dari Kepala Perinjianan Satu Pintu di Pemekasan. Karena kami menilai Pak, di Indonesia khususnya Pemekasan, pertumbuhan ekonomi itu banyak ditopang oleh pertanian. Para petani di Pemekasan, tapi alangkah mirisnya Pak, di Pemekasan, justru yang dibeli tanah oleh para pengusaha itu adalah lahan hutau yang sangat menentang dengan pertumbuhan ekonomi dan lumbung pangan di Pemekasan. Ini tidak boleh Pak. Mau dibawa ke mana nanti ke Pemekasan ketika lahan-lahan pertanian, lahan hijau itu habis Pak? Bukan ditambahi untuk pertanian yang telah dikurangi. Mulai para pengusaha, membuat perubahan, membuat hotel, lahan hijau di Pemekasan dihabiskan Pak. Kami meminta hari ini supaya memberikan penjelasan kantor dinas perinjianan satu pintu di Pemekasan. Jelaskan kepada kami, ambil jubah bakarung-arungan di Pemekasan Pak. Maksudnya tujuan kami datang baik-baik ke sini. Jadi mohon kepada Kepala Dinas Perinjianan Pemekasan untuk menemui kami. Tengok kami! Tengok kami! Tengok kami! Tengok kami minta keterhubungkan pabrik sesuai dengan undang-undang nomor 9 tahun 2008. Nomor 14 tahun 2008. Hari ini, tolong Bapak, temui kami. Kami, masyarakat Pemekasan, membelumah hari ini. Tidak tegasnya kantor perinjianan satu pintu di Pemekasan. Yang kami nilai, tidak relevan. Ijin-izin perusahaan di Pemekasan tidak karu-karuan. Sehingga PAD melebak. Dimana ini? Dimana jemannya? Ketika orang pegawai kantor perinjianan satu pintu, kami masih siap untuk melakukan bantuan. Hidup, masyarakat Pemekasan! Hidup, masyarakat Pemekasan! Hidup! Silahkan. Kami datang baik-baik ke Pak. Beberapa kali kami melakukan audensi. Beberapa kali kami melakukan penjelasan terhadap Bapak. Tapi, Sambil nilai sampai hari ini. Kepala Pemekasan Pemekasan satu pintu. Lemah! Jika begini terus, Lakukan surat penunduran diri, Pak! Karena Bapak itu sudah tua. Oke, terima kasih. Kepala Bapak Perizinan datang. Hidup rakyat Pemekasan. Hidup! Hidup para penjuang aspirasi masyarakat Pemekasan. Hidup! Kami datang kesini, Pak, mengawal aspirasi masyarakat terkait dengan perizinan yang diduga sangat tidak layak dengan perkembangan-perkembangan perekonomian di Pemekasan. Kami diduga dan tempat kami dilamakan banyak gedung-gedung perusahaan udang-udang dan ditambah lagi sekarang marahnya tambah-tambah udang yang di bibir-bibir pantai di daerah utara dan selatan. Kami minta kebastian itu, Pak! Hidup, Pak, Pemekasan! Hidup! Oke! Terima kasih kepada Dinas Perizinan Satu Pintu. Alhamdulillah, ini dari Tata Ruang juga datang. Bapak Muharro, yang terhormat. Dari Satol PP, Pak Satol PP tidak ada. Karena saya nilai, dari beberapa tahun kemarin, Perizinan dan Satol PP ini kayaknya, apa ya? Tidak pernah akur. Ada apa ini? Oh, tidak akur antara sepeni jenis dan Satol PP selagi-lagi penegak perdai. Satol PP hanya nunggung direk lantur, teman-teman. Nunggung direk lantur. Perizinan dan anturnya luas. Sudah sana, sudah sana, sudah sana. Kalau ditanya, tinggal berangkat. Di ruangan berasih ternyata, teman-teman. Ambil, Pak Karu-Karuan. Tolong. Oke. Ambil yang tanya ke Perizinan, nanti biar saya datang ke doang. Hidup pemeriksaan. Hidup rakyat pemeriksaan. Hidup para penjuang-penjuang aspirasi rakyat pemeriksaan. Hidup. Terima kasih. Sekarang kami telah diberi kesempatan dan berdiri di sini untuk mengawal aspirasi masyarakat. Apa yang terjadi di bawah? Terus terang, temuan-temuan kami, salah satunya, SPBU-SPBU yang menambah pompa di lokasi SPBU itu wajib seharusnya melakukan perubahan IMB. Para pengusaha di sini wajib untuk mendapatkan izin dan dengan syarat-syarat di bawah harus dipastikan dulu sebelum kemulakan dinas mengeluarkan izin. oleh sebab itu kami memperjuangkan untuk tambahan BAD berdiri di sini, Pak. Karena BAD Pemekasan sangat kecil dibandingkan dari daerah-daerah lain yang ada di Madura. dan ini di sini jadir ada apa di dalam perizinan ini. Karena banyak para pengusaha di luar sana yang melakukan usahanya tidak sesuai dengan gedung yang ditempati seperti IMB izinnya ini tapi ditempati oleh operasional yang lain ditempati oleh usaha-usaha lain dan minta kami pastikan terhadap pasar-pasar modern juga yang ada di pinggiran-pinggiran di Ketamakan. Banyak juga BRI di unit-unit yang diduga tidak mengantongi izin diduga tidak mengantongi izin-izin yang ada yang harus dilakukan di bawah. Kami di sini berdiri menyampaikan dan kami sudah melakukan secara etika dengan melakukan menuruti Bapak Bupati agar menurutkan berizinan pada bulan Februari. tapi sampai sekarang Satpur PP-nya tidur di kantornya. Hidur menurutkan yang menurutkan. Satpur PP-nya tidak menegakkan perna yang ada di Bapak Besar. Oke, terima kasih teman-teman. pandai hal Bapak Bapak Presiden sedang menyatakan jangan mempersilik memberikan izin terhadap para pengusaha. Tapi kenapa di Pemakasan ini? Kok lintas? Ijin keroke saja kalau memang tidak diberikan tutup! Tutup, Pak! ganti mereka beragumis sahaja itu jangan asal tutup, Pak Bapak! Kalau masih mau mengemiatkan orang sejujurnya itu, Pak! Kalau sejujurnya tidak mampu menurut! Jadi takut terhadap armas! Begitu, Bapak! Jadi jangan sampai masyarakat ini jendong, Bapak! Kalau maju-maju Kalau mundur-muntur Begitu Ini lagi Anak disukung ini dampak lingkungan Ini lingkungan Ini juga PUPE Namanya Keteruang Pak Mohram ini Ini antara bagaimana yang mau dibikin rumah sakit baru di Pemakasan ini, Pak! Apakah itu tidak ada penyelopotan terhadap masyarakat, Pak! Terhadap masyarakat dibeli oleh penyelopotan 150 250 Tapi harga duanya terhadap pemerintah 3.500.000 Pergitar, Pak! Ada apa di sini? Ketabungan terhadap masyarakat ini bagaimana, Pak? Jelaskan! Jelaskan! Untuk di jambi ini akan dunggung sampai, Pak! Jika sampai itu tidak lemah dalam penanganan ini, Pak! Hidup, Bapak-Bapakasan! Apakah lingkungan ikut sesuatu untuk diberikan rumah sakit? Setuju tidak lingkungan itu, Pak! Saya nanya saja punya masyarakat dibeli oleh perakutan, nah, yang juga sudah ada berhubung ke lingkung jangan para pendekat pemindakan uang kasar. Tolong jawab dulu pertanyaan dari kami. berhubung ke lingkungan berhubung ke lingkungan berhubung ke lingkungan tolong dicatat yang pertama bahwa banyak tanah pertanian berubah dijadikan tempat usaha itu bukan kewandangan kami tetapi itu kewandangannya dinas lain dinas penalaman modal itu adalah merayak ini di JIN WSS jadi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 137 tahun 2018 menjelaskan bahwa tugas pokok kami adalah di bidang administrasi menerima berkas meneliti dan mengeluarkan izin di luar itu tidak tahu saya oh tidak tahu kepala adilah berijinan tidak tahu teman-teman jadi itu waktu kursi kami hanya di bidang administrasi setelah izin keluar di waspres kalau internetnya lancar 30 menit selesai maka bergeser ke lijaan lain OPD lain siap teman-teman setuju diminta masuk ke dalam ini perwakilan ini apakah diperbolehkan audiensi ini harus satu pintu kalau audiensi ke Bapak Bupati tidak diperbolehkan katanya seperti itu Pak kami menerima SMS yang besok akan dilakukan audiensi ke Dinsos dan ternyata disetok harus mengajukan kepada Bapak Bupati Monggo kalau memang ini perbolehkan besok harus digelar juga di Dinsos kalau setuju perwakilan satu dua orang bagaimana Bapak 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 tak bisa jadi sekali lagi setelah izin waspres yang berapa jenis itu keluar dalam langkah 30 menit maka bergeser ke Mijalain Dinas Lain Dinas Lain itu apa Pak Dinas mana bicara yang ini tak ada norol ya jadi setelah itu bergeser ke Dinas PPR disitu ada ada surat informasi kesesuaian kata ruang apakah itu tanah pertanian apakah itu tanah untuk apa usaha dan lain sebagain disitu juga kalau daerah pertanian tidak boleh digularkan izin saya tidak boleh teriak-teriak banyak daerah pertanian yang dijadikan betul tidak boleh tidak boleh katanya tadi daerah pertanian tidak boleh itu setelah IKTR selesai bergeser lagi ke Dinas hidup untuk mendapatkan izin lingkungan setelah itu selesai bergeser lagi ke Dinas perumahan dan kawasan pemukiman untuk mengurus IMB disitu prosesnya kami kami ini hanya mengurus izin OSS tolong diperahami kalau menggunakan menggunakan tidak ada segala tidak ada menang jadi kami ini berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 137 tahun 2012 pasal 9 tugasnya kami administrasi setelah OSS keluar maka kami menjawab dina selain apa pertanyaan pertanyaan yang diajukan tadi di luar kewenangan kami kalau kami menjawab maka bisa salah dan bukan kewenangan kami terima kasih jadi kewenangan Bapak dimana Pak saya paham bahwa Dinas perizinan itu hanya untuk administrasi tapi kami mohon harus selektif dan syarat-syarat adalah high resmi adakan dari bawah itu harus dan mohon kepada pemerintah pemekasan sebelum terbitnya perizinan mohon untuk turun ke lokasi dimana lokasi untuk diizinkan itu karena saya mendapat temuan ada lahan hijau yang sudah menantung izin jadi kami minta peraturan 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 yang ditetapkan oleh undang-undang baik perda atau permin kami memohon kepada di sini ada Bapak Kepala Dinas PUPR kami memohon dan akan tetap mengawal jangan sampai ada pelaku-pelaku usaha yang menerima izin serta menurut kami itu tidak layak diberi izin seperti yang rame sekarang kami mohon penjelasan juga adanya tambak-tambak yang akan dibangun ini sepertinya mipet dengan laut kami mohon ketentuan berapa meter dari laut dan apakah boleh dekat dengan sekolahan itu saja Pak ini teman-teman kami sebagian dan untuk gedung-gedung yang ditempati bangunan-bangunan yang ditempati oleh para pelaku usaha IMP-nya harus sesuai dengan usahanya terima kasih baik terima kasih saya ini hadir dalam rangka membantu menjawab apa yang Bapak-Bapak ditanyakan Pak Agustad itu betul Pak Mohenlo bukan tidak mampu beliau bukan tidak mampu beliau dan kebetulan dan kebetulan saya ada di sini saya bantu untuk menjelaskan meskipun itu bukan kewenangan saya karena kewenangan ini terkait dengan IKPR adalah di Dinas PIPR kami ada di rumah baik terima kasih terkait dengan IKPR tentunya ada rambu-rambunya di sana adalah RTRW di RTRW itu sudah jelas Bapak mana tempat usaha mana pertanian mana tempat perikanan sudah jelas di situ tinggal ngeklik di mana di situ sudah ada titik ordinatnya kalau memang lahan hijau sudah tidak boleh kecuali lahan hijau lahan hijau yang tidak boleh dipergunakan untuk apapun adalah lahan hijau yang mempunyai irigasi teknis dalam artian sepanjang tahun dari musim hujan sampai kemarau itu hanya putus-putus itu namanya irigasi teknis jadi seperti itu barangkali terkait dengan lahan hijau jadi nanti kalau ada lahan hijau yang dipergunakan untuk lahan usaha itu ada pertimbangan teknis tersendiri dari pertanahan dari pertanahan itu kan turun ke lapangan itu ini masih bisa dipergunakan untuk lahan usaha kalau tidak ya tidak disitulah ada rekomendasi terkait dengan lingkungan andal itu bukan ditupusi kami ada jenis lain seperti lingkungan hidup jadi kalau Pak Agus ditanya terkait dengan lingkungan hidup jelas tidak bisa jawab kelero bukan kewenangannya sudah dijelaskan yang diundang ini lingkungan hidup kasat pol PP cinta-cinta silang surat betul teman-teman mana kasat pol PP lingkungan hidup mana Pak ini biar kompak sedang Pak Agus barusan menyampaikan kira-kira Pak Agus surat ini nyampe enggak ini Pak Agus surat saya nyampe tidak Pak ada tidak di situ dan wajib dihadirkan nah ini jawaban Pak Agus berarti tidak ada kekompakan dinasih pemekasan kok bukan kewenangan kami apakah kami harumkan satu-satu Pak atau disini kesana-kesana kapan bawa-bawa berarti maksud diri tidak sanggup sudah kami sudah menghubungi saudara Agus salam ini kemarin bahwa kewenangan untuk menundang karena ini hibatnya demo kewenangan tidak pernah menghubungi Pak silahkan Pak hafi tanyakan ke Pak hafi jadi Pak hafi sudah menghubungi Pak abdu salam untuk tidak menghubungi pak tidak pernah menghubungi disperindah tolong hafi itu kemenangannya teman-teman jangan jadi kami sudah koordinasi dengan Pak abdu salam terima kasih tidak bingung bingung harus diundang Pak sambian itu kasat pol pp lingkungan hidup biar kita nyaman biar kita nyambung tapi dimana letak kesalahan itu ketemu ya lantul dari tata ruang Pak orang datang untuk membantu maaf tidak mampu memberikan berjelaskan kepada kita tidak begini barangkali biar kita diskusinya enak ada perwakilan mungkin Pak Haji Sinan atau teman-teman yang lain bisa ikut diskusi apa kesimpulannya itu mari kita kerjakan teman-teman yang mau orasi di luar silahkan oke